Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan pinjaman dana sebesar 569 miliar rupiah kepada PTSMI. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbaikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung. Dan usulan pinjaman tersebut juga sudah disetujui oleh DPRD Lampung. Usulan pinjaman dana sebesar 569 miliar rupiah, Pemerintah Provinsi Lampung ke PT Sarana Multi Infrastruktur disetujui oleh DPRD Lampung. Pemprov meminjam dana sebesar 569 miliar rupiah untuk perbaikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung. Jurubicara Badan Anggaran DPRD Lampung mengatakan, usulan pinjaman dana Pemprov Lampung ke PTSMI sudah dibahas dan disepakati. Usulan masuk dalam draft KUA-PPAS-RAPBD tahun anggaran 2022 dengan jangka pengembalian selama 5 tahun. Pemerintah Provinsi Lampung mengatakan pinjaman ini akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. agar ekonomi Provinsi Lampung dapat bertumbuh. Itu jalan yang bisa menumbuhkan ekonomi banyak yang terbengkalai gitu loh ya. Padahal salah satu syarat transportasi itu harus dihubungkan. Dari Kota Banar Lampung, Galibri Hantoro, Metro TV Lampung.